Menurut kalian, kalian akan jadi kaya nggak dalam hidup ini? Nggak semua orang bisa jawab pertanyaan ini ya. Banyak orang yang kalau ditanya begini, dia malah jawabnya dia nggak bakal jadi kaya, ya, biasa-biasa aja. Justru kalau orang-orang yang ngomongnya seperti ini, dalam hidupnya ya beneran dia nggak akan jadi kaya. Karena semua itu dimulai dari kita punya keinginan. Apa yang kita inginkan, itulah yang akan tertuang di pikiran kita dan apa yang kita lakukan dalam keseharian. Dan apa yang kita ucapkan, terutama dengan emosi, itulah yang akan membentuk hidup kita. Ya, saya sangat percaya dengan ini. Jadi apapun yang kita ucapkan dengan emosi, positif ataupun negatif, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Makanya kalau ditanya kamu akan jadi kaya atau nggak, ya idealnya kamu dengan tegas dan percaya diri, ya saya akan jadi kaya. Karena semuanya akan mengarahkan kamu ke arah sana. Dari pikiran kamu dan juga dari apa yang kamu lakukan dalam keseharian. Tapi memang balik lagi ya, definisi dari kaya itu setiap orang beda-beda. Ada orang yang merasa 100 juta itu udah cukup kaya. Ada yang merasa 1 miliar baru dibilang kaya. Bahkan ada yang merasa 100 miliar baru itu kaya. Atau yang trilioner ya, konglomerat. Mereka melihat punya 50 triliun baru kaya. Kalau cuma 1 triliun ya cuma 1 gedung. Nggak kaya. Jadi setiap orang punya definisi yang berbeda. Tapi intinya, di sini ada niatannya gitu. Ya, intinya ada niatannya. Nah yang ingin saya ceritakan di video ini adalah tanda-tanda dari seseorang yang menjadi kaya dalam hidupnya. Dan kamu bisa refleksikan ya ke diri kamu, apakah kamu punya ciri-ciri ini atau enggak. Karena ini memang kelihatan dari muda. Ini dari hasil pembelajaran saya ya. Karena saya baca buku biografi banyak, kemudian saya juga ketemu orang banyak, dan dulu kebetulan pernah menjadi bangkir, dan ketemu banyak pebisnis yang hebat-hebat ya. Jadi bisnisnya benar-benar di skala yang besar, ketemu dengan ownernya langsung, dan berinteraksi dengan mereka. Jadi kurang lebih bisa kelihatan. Ciri-cirinya itu seperti apa sih? Sama seperti orang sakit ya. Kalau misalnya kita tanya ke dokter, kita kasih tahu gejala-gejala yang kita alami, biasanya dia bisa mengarahkan kan. Oh, kayaknya ini gejala-gejalanya menunjukkan penyakit ini. Ya kayaknya abis ini ada ini, ada ini deh. Coba lihat deh, nanti ada ini enggak. Sama, ya dalam konteks seseorang yang menjadi kaya, di luar yang warisan ataupun dapat lotre ya, yang dia bekerja sendiri mendapatkan kekayaan dalam hidupnya, itu tuh bisa dilihat dari karakteristik orangnya. Kalau, wah, ini orang nih kayaknya bakal jadi kaya nih dalam hidup. Ini sama seperti kalau kita ngomong tentang investor startup ya. Mereka ketika mau investasi ke startup, terutama yang ronde-ronde awal, kalian kalau misalnya lihat berita kan ada yang seat round, series A, series B, series C. Yang awal-awal itu seat round sama pre-seat. Nah, itu awal-awal banget. Itu 100% lihat foundernya. Jadi investor akan ngajak ngomong, pengen tahu pemikirannya seperti apa, visinya seperti apa, terus kemudian hubungan antara foundernya seperti apa. Yang dilihat benar-benar foundernya. Jadi lihat orangnya. Orang ini yang menentukan kesuksesannya di bisnisnya. Dan kalau kalian lihat di US, itu ada satu aselerator namanya Y Combinator. Itu kan terkenal mereka menerima bisnis-bisnis yang di mana mereka aselerasi pertumbuhan bisnisnya. Mereka berhasil menciptakan banyak bisnis yang skalanya besar di level dunia ya. Kayak misalnya Airbnb, Stripe, DoorDash, dan sebagainya. Nah, mereka itu sudah ada rumusannya. Dari sisi foundernya itu, apa aja yang mesti dilihat? Untuk tahu nih kira-kira dia bakal berhasil atau enggak memujudkan visi besarnya gitu. Di sini saya akan bagikan ya, yang menurut saya bisa menjadi pertanda bahwa seseorang itu akan jadi kaya dalam hidupnya. Yang pertama adalah berani untuk punya pendapat sendiri. Jadi bukan cuma punya pendapat sendiri ya, tapi berani. Orang-orang kebanyakan itu mengikuti status quo. Apa sih status quo? Ya, status quo itu adalah apa yang sudah berjalan selama ini dianggap sebagai sesuatu yang normal gitu, dinormalisasikan. Misalnya, di keluarga kamu semuanya karyawan. Kamu pengen bisnis nih. Nanti orang tua kamu bilang, oh enggak bisa. Kalau mau bisnis, orang tuanya harus pebisnis. Kalau orang tuanya karyawan akan susah. Ya, misalnya seperti itu ya status quo-nya. Nah, kamu tipenya seperti apa nih? Bisa punya pandangan sendiri enggak? Punya pendapat sendiri enggak? Dan ini enggak cuma dalam konteks bisnis seperti ini ya. Biasanya terlihat di hal-hal kecil. Dari pas sekolah, dari pas kuliah, atau keseharian ya, lagi ngobrol sama temen. Ada ide-ide yang mereka anggap sesuatu yang umum. Nah, kamu punya pandangan sendiri. Biasanya orang-orang yang kaya, ya, itu mereka memang punya pendapatnya mereka sendiri. Dan orang itu bisa miskin karena mereka mengikuti status quo. Ya, orang kalau misalnya mau keluar dari kemiskinan, salah satu syaratnya menurut saya harus keluar dari status quo. Ya, kalau misalnya, kalian bayangin deh. Ada orang tua nih. Orang tuanya pengemis di jalanan. Anaknya dikasih tahu, hidup tuh susah. Udah, lu enggak usah berusaha lagi. Percuma. Sekolah juga percuma. Udah, jadi pengemis aja. Status quo-nya dia seperti itu. Kalau dia ngikutin orang tuanya, yaudah. Jadi pengemis juga. Bisa beberapa generasi jadi pengemis semua. Tapi akan muncul satu orang yang dia enggak setuju. Dia bilang, Pak, kita butuh untuk sekolah. Kita ubah hidup keluarga kita. Ya, jangan jadi pengemis lagi. Kalau kamu adalah orang yang punya pendapat sendiri, Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa kamu akan kaya dalam hidup kamu. Dan di sini yang saya tekankan adalah berani ya. Enggak cuma punya pendapat sendiri. Karena ada orang yang punya pendapat sendiri, tapi dia juga enggak berani gitu. Misalnya dalam lingkungan kerja. Ya, dalam berkarir. Lagi meeting besar. Ada owner. Kemudian kita duduk bersama dengan owner dan juga rekan-rekan kerja. Ada yang diucapkan oleh owner yang salah. Yang dimana kalau kita koreksi dengan pendapat kita yang berbeda itu, itu akan bagus untuk bisnisnya. Tapi enggak berani ngomong nih. Akhirnya enggak digomongin. Nah, itu juga sama. Orang-orang yang karirnya bagus gitu ya dalam pencapaian karirnya. Ya, mereka berani. Punya pendapat sendiri, mereka sampaikan dengan sopan. Kalau memang ini untuk kebaikan bisnisnya. Jadi, enggak cuma punya pendapat sendiri. Tapi berani dengan pendapat sendiri itu. Berani untuk berbeda dari orang lain. Dan kalau kita ngomongin soal membedakan diri ya. Salah satu yang menurut saya lumayan menarik. Kalau kalian misalnya lihat Pak Jokowi. Menurut saya ini salah satu orang yang hebat ya dalam membedakan diri. Kalau kalian perhatikan, misalnya dulu pas awal-awal, Pak Jokowi kan sempat viral karena dia masuk gorong-gorong. Kemudian ketika dia mau menjadi gubernur, ya pada saat lagi panel gitu ya, dialog di depan tampil di TV. Dia pakai baju kotak-kotak. Dan pada saat ditanyakan, dia juga bilang, kita harus beda. Nggak bisa ngikutin apa yang dilakukan orang yang lain. Supaya apa? Supaya diingat. Jadi prinsip berbeda dari status quo itu bisa diterapkan di banyak hal. Orang-orang yang sukses itu memang mereka seperti itu. Ya Pak Jokowi, ya termasuk sukses. Kita bisa lihat dari pengusaha bisa naik sampai jadi presiden. Ya karena dia punya pemikiran yang seperti itu juga. Cara untuk berbeda. Dan kalau secara bisnis ya, misalnya kalian lihat produk ya, lihat TikTok ataupun CapCut, itu kan pasti berawal dari foundernya yang punya pemikiran yang berbeda. Kalian coba lihat TikTok. Sebelum ada TikTok ada apa? Ada Instagram. Instagramnya seperti apa? Kita lihat di feed, digeser-geser. Siapa yang kepikiran? Ada video, short gitu ya, bentuknya vertikal. Kemudian bisa di swipe-swipe. Siapa yang kepikiran? Nah itu kan dia berani berbeda. Dia luncurkan produk itu dengan keyakinan bahwa ini adalah selanjutnya social media itu seperti ini. Walaupun memang dia referensi ke yang ada di luar ya. Ada orang-orang mencoba dengan musik ya, kalau nggak salah, dengan short video seperti itu. Cuma dia akhirnya populerkan short video ini menjadi yang selanjutnya di dalam dunia social media. Tapi intinya adalah punya pendapat sendiri dan berani dengan perbedaan tersebut. Kemudian hal yang kedua itu adalah dari muda udah cari uang. Nah biasanya orang-orang yang mereka kaya dalam hidupnya itu dari muda udah cari uang. Dan cari uang di sini dalam konteks apapun ya. Cari uang itu nggak harus bekerja ataupun punya bisnis. Ya karena banyak orang yang pemikirannya lumayan sempit mereka hanya mikir cari uang itu kerja. Jadi yaudah nanti di sekolah nih habis pulang kerja deh internship di sini, di sana. Ya itu juga oke. Ya dari muda udah cari uang dengan lewat bekerja intern itu juga oke. Ya tapi yang saya ingin tekankan adalah cari uang itu nggak cuman dari kerja dan bisnis loh. Ada orang yang cari uangnya jadi calok broker tanah. Ya ada orang yang jadi konsultan jadi freelancer aja. Banyak. Bener-bener banyak cara untuk mencari uang. Dan biasanya kalau dari muda sudah cari-cari uang ya misalnya dari hal-hal yang kecil ini saya jadi keinget misalnya dulu saya suka main game yang namanya Ragnarok tuh ada levelnya ya. Kita bisa pilih tuh karakternya mau jadi magician, mau jadi sportsman atau apapun. Mungkin kalian ada yang main juga di sini. Itu kita anak-anak yang SMB SMA fokusnya di gamenya. Tapi orang-orang yang sudah cari uang dari kecil ya. Saya ada teman-teman yang dari kecil sudah cari uang. Mereka fokusnya adalah gimana? Mereka cari gimana ya? Supaya kita bisa pakai bot untuk gamenya itu karakternya bermain di dalam dan cari duit nanti duit di dalamnya namanya Zeni kalau nggak salah waktu itu dijual ke teman-teman. Dia tawarin eh lu mau nggak nih 2 juta Zeni harganya 50 ribu misalnya. Nah ada orang-orang yang sudah cari duit dari SMP, SMA. Nah itu saya ingat banget dan teman-teman saya yang melakukan itu memang terbukti. Sekarang mereka menjalankan bisnis sendiri dan di dalam hidupnya itu ada impact yang dia lakukan karena dari mudahnya dia sudah berusaha untuk cari duit. Dan kalau kita lihat pebisnis-pebisnis yang legendaris ya Sukanto Tanoto kemudian ada Eka Cipta pendiri Sinarmas dan kemudian ada Pak Kairul Tanjung ya Pak Kairul Tanjung kalau misalnya kalian baca bukunya yang Si Anak Singkong itu diceritakan di biografinya dari muda dia juga sudah bisnis pas lagi kuliah dia lihat ada kebutuhan untuk fotokopi sedangkan tempat untuk fotokopinya itu jauh jauh dari tempat kuliahnya jadi yang dia lakukan adalah taruh mesin fotokopi itu di dalam tempat kampusnya kemudian dia akhirnya taruh orang di sana dan dia dapat keuntungan di sana dari kuliah sudah cari cara buat dapat uang nah orang-orang yang dari mudanya sudah cari uang itu memang biasanya di dalam hidupnya itu dia kemungkinan besar mengakumulasi keuangan yang cukup besar ya dalam hidupnya karena kesadaran tentang uang menurut saya ini sesuatu yang cukup penting ya kayak saya saya itu sadar bahwa uang itu dicari dengan cara seperti apa dan uang itu harus diinvestasiin dan segala macem itu saya sadar di umur 20 ya 20-21 sebenarnya itu cukup telat menurut saya idealnya itu di umur 15-14 sedini mungkin itu sudah sadar oh kalau kita kayak gini jual bisa dapat uang ya oh kalau kita jadi calo bisa dapat uang ya oh uang itu bisa diinvestasiin ya jadi kesadaran tentang uang itu sedini mungkin harus ada dan ya balik lagi saya tekankan orang-orang yang bisa cari uang dari muda kemungkinan besar dia itu dalam hidupnya itu kaya dan kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi kompetitif dan berprestasi ya mungkin saya tekankan dari sisi kompetitifnya dulu ya orang-orang yang menjadi yang terbaik di bidangnya secara karir secara bisnis ataupun secara apapun orang-orang yang menjadi yang terbaik di bidangnya karir bisnis ataupun olahraga atau yang lainnya itu adalah orang-orang yang kompetitif ya saya pernah ceritakan kalau hidup ini adalah kompetisi apapun yang kalian kerjakan itu adalah kompetisi kalian harus ingat itu ya apapun mau gak mau ya kalian mau gak mau hidup ini adalah kompetisi dari sekolah kuliah itu kita berkompetisi siapa yang dapat juara satu setelah itu kita berkompetisi di dunia kerja dapat pekerjaan kita lamar bisa ditolak setelah itu kita berkompetisi naik tangga karir atau kita berbisnis juga sama kita mulai bisnis berkompetisi merebut pangsa pasar kuenya bagi-bagi nih siapa yang nomor satu yang ambil paling banyak semuanya adalah kompetisi mau gak mau orang-orang yang biasanya jadi kaya dalam hidup itu mereka adalah orang yang kompetitif jadi mereka memang dalam apapun yang mereka kerjakan mereka selalu kompetitif mau dari hal yang kecil ketika dia sekolah ketika dia kuliah dia kompetitif dia mau menang sampai dengan misalnya lomba olahraga di sekolah di kuliah mereka mau jadi nomor satu bahkan sampai hal menguruskan badan membentuk badan mereka mau jadi yang terbaik sangat kompetitif nah orang-orang ini bisa mengarahkan energi kompetitifnya ini pada hidupnya pada apa yang dia kerjakan jadi ini salah satu trait yang menurut saya cukup penting karena kalau misalnya mau jadi yang terbaik terutama dari sisi pebisnis itu memang harus ada trait kompetitifnya gak bisa cuman ah udah lah gitu aja gak usah lah kita udah cukup hari ini bulan ini udah cukup tahun ini udah cukup itu gak bakal jadi gede bisnisnya justru orang-orang yang bisnisnya jadi gede dia kompetitif dia greedy untuk dapat market share terbesar di dalam industri nya dan kebanyakan memang ya kalau kalian lihat ya orang-orang yang gak kompetitif itu gak jadi apa-apa dalam hidup dia cuman go with the flow aja kemudian yang selanjutnya adalah house ilmu orang-orang yang jadi kaya dalam hidup pebisnis besar orang-orang yang berkarir sampai di level direktur perusahaan besar itu semuanya house ilmu ya banyak orang yang di umur tua di umur 40-50 itu otaknya masih otak umur 20 karena dari dia lulus kuliah sampai dia umur 40-50 dia gak pernah nambah ilmu lagi baca buku enggak ketemu orang baru juga enggak paling cuman di tempat kerja pulang kerja nonton terakor main game terus punya keluarga udah waktunya keisi sama anak ngantar anak sekolah pulang udah gak ada lagi isi ilmu nah ini gak bahal kemana-mana dalam hidup ini saya ngomong realitanya aja gak bahal kemana-mana sekarang kalian coba bayangin bedain ya kalian bayangin kalian 10 tahun yang lalu sekarang tahun 2024 ya saya pernah ngomongin ini berulang-ulang 2014 kalian seperti apa kalau misalnya sekarang kalian dengan isi kepala sekarang bisa balik ke tahun 2014 ada gak yang kalian akan lakukan dengan berbeda pasti ada karena isi kepalanya udah beda yang kalian tahu itu udah beda entah dari baca buku dengar cerita orang dari pengalaman sedangkan di tahun 2014 itu seharusnya kalian bisa punya isi kepala yang sekarang kalau kalian agresif misalnya kalian baca buku agresif bener gak kalian nonton youtube ya podcast edukasinya agresif nah itu pasti berbeda hidup kalian akan berbeda sama dengan nanti 10 tahun lagi kalian coba bayangin 10 tahun lagi isi kepala yang di sana ngisi hidup kalian yang sekarang pasti beda juga jawabnya kalian pasti bilang oh iya kalau tahun 2024 gue seharusnya akan gini 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 karena isi kepalanya beda makanya ilmu ini penting banget kayak saya saya masih baca buku sebulan itu 4 sampai 5 buku dan setiap hari ada waktu kosong saya olahraga saya dengerin podcast edukasi atau aplikasi saya sendiri ya aplikasi Growin itu saya dengerin audio audio edukasinya dan orang-orang yang kaya itu biasanya mereka tahu bahwa mereka harus terus menambah ilmu supaya mereka tahu konteks berpikirnya ini yang salah di mana yang harus mereka koreksi gimana supaya mereka bisa naik level dan sebagai info untuk kalian kalian kan tahu kalau saya sekarang bikin aplikasi pebisnis ya yang Growin itu yang dimana dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis bisa networking berbisnis ada template dokumen siap pakai sama ada bootcamp dari nol nah disini kalau misalnya di kanan atasnya kalian klik itu kan ada ranking tuh kalian bisa lihat top 10 nya itu pebisnis yang belajarnya gila-gilaan karena di dalam aplikasi yang saya buat itu kan ada quiznya ya setiap modulnya ada quiz dan total video itu sudah 1300 video ada orang yang belajarin 1300 video di aplikasi Growin per hari ini itu saya sangat salut saya yakin ini pasti orang-orang yang mungkin 10 tahun 15 tahun lagi dia akan jadi seseorang pasti ini anak muda semua 20 sampai 30 umurnya gitu jadi jadilah orang yang haus ilmu ya ini tanda dari seseorang itu dia bakal jadi kaya dalam hidupnya kemudian yang terakhir ini yang juga paling penting adalah punya rencana kamu punya rencana gak dalam hidup kamu ya walaupun rencana itu mungkin belum kamu jalanin ya tapi kamu sering membuat rencana maksudnya rencana itu pemetaan strategi seperti apa ya bukan cuman bilang oh saya misalnya mau kurus nanti setiap hari lari ya bukan gitu doang tapi perencanaannya itu sampai spesifik orang-orang yang di level besar kayak misalnya konglomerat itu mereka perencanaannya udah sampai 5-10-15 tahun ke depan kayak misalnya saya pernah cerita ya pik kalau kalian google ya pik-pik 1-pik 2-pik 3 itu udah sampai pik 10 kali blueprintnya karena bisa cari ada pik 8 loh sekarang mungkin yang di launching pik 2 ya nanti ada pik 3 pik 4 pik 5 karena cara berpikirnya adalah jangka panjang dia berpikirnya udah bukan 1 tahun atau 1 bulan tapi 10 tahun 15 tahun lagi dan saya yakin orang-orang ini konglomerat ini dalam kesehariannya itu berpikirnya memang sudah panjang anaknya baru lahir dia berpikir nanti kuliannya dimana habis kuliah kerja dimana kerja berapa lama habis itu join grupnya dia ini cara berpikir yang maksudnya secara ekstrim orang-orang yang udah hebat gitu ya tapi kalau misalnya seseorang sudah punya rencana dalam hidupnya itu adalah pertanda dia akan bisa mengakumulasi kekayaan dan saya yakin ya kalau membuat rencana ini seperti otot semakin sering kita membuat rencana dalam hidup kita maka semakin bisa kita menajamkan rencana kita kayak saya saya udah buat di level 1-5 tahun nih saya belum sampai 10-15 tahun tapi 1-5 tahun saya sudah ada rencananya rencana ini sifatnya fleksibel sama semua sama kita bikin kerangka besarnya sejalan dengan waktu kita fleksibelkan ganti yang penting goal utamanya sama nah kalau misalnya kalian sudah membuat rencana ya belajarlah untuk mendetilkan dan mengeksekusi rencananya ya kalau misalnya sekarang masih belum mengeksekusi ya belajar untuk mengeksekusi tapi orang-orang yang punya rencana dari muda dia sudah merencanakan segala sesuatunya dalam hidupnya entah buat kesehatan badannya entah dia buat menikah punya keluarga atau dia punya bisnis mau sebesar apa itu mereka punya rencana dan itulah yang nanti ujungnya ketika mereka menajamkan terus-menerus mengkoreksi rencananya renungin koreksi lama-lama akan menjadi konglomerat-konglomerat besar atau orang-orang yang mentok di karirnya karena perencanaan itu yang dimana akhirnya dieksekusi dengan baik gitu nah jadi ini adalah lima hal ya yang menurut saya menjadi tanda-tanda bahwa seseorang itu bisa jadi kaya berani punya pendapat sendiri dari muda sudah cari uang dengan segala cara yang legal tentunya ya kemudian kompetitif dan berprestasi kemudian haus ilmu dan juga punya rencana semoga video ini berguna ya jangan lupa subscribe